Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channelnya pekerja migran indonesia kawan-kawan semuanya bagaimana kabarnya hari hari semoga baik-baik saja di dalam lindungan Allah dan semoga kawan-kawan dijauhkan dari marah bahaya, semoga dipermudah segala urusannya, amin dan bagi kawan-kawan yang non muslim semoga senantiasa Tuhan anda selalu melindungi anda amin, nah kali ini aku punya cerita permasalahan kawan kita yang mana ia ini curhat tentang seorang ibu, ibu-ibu lah udah agak tua ya ibu-ibu ini, satu orang ibu, seorang ibu lah seorang ibu ini telah menipu banyak orang termasuk si mbak yang cerita ini dan total dari yang ia tipu ini hampir 15 orang lebih dan total uang yang sudah diambil ini hampir sebesar 300 ribu Hong Kong dolar ya jadi uang itu banyak banget dan kasihan banget ya sampai mereka bahkan orang yang cerita disini peta pasang sarannya ketika ia harus membayar bank gara-gara si ibu ini jadi kawan-kawan simak videonya sampai habis hanya di channel ini mbak kita tanya sama-sampen bener gak sih kalau orang Indonesia ini orangnya gampang sekali baperan bener gak baperan di dalam ini adalah baper yang dimana ketika didekati oleh orang yang cantik didekati oleh orang yang ganteng didekati oleh orang yang punya pendidikan background yang tinggi kemudian didekati oleh orang yang pinter apalagi didekati dengan orang yang punya pendidikan santri atau pernah mondok ini sesuatu yang wow padahal hal seperti ini bisa mengundang kejahatan kalau kita gak berhati-hati ya gara-gara kita tuh menghormati orang-orang seperti itu ya ketika mbak-mbak tidak berhati-hati orang itu bisa menggunakan senjata terkenalnya senjata kecantikannya bahkan senjata ya pernah memiliki background pendidikan tinggi ataupun background pernah mondok untuk mendekati anda mengajak anda untuk bersama mengajak anda bahkan untuk bisnis bener gak nah ini salah satunya pengalaman dari kawan kita ini mengenal seorang ibu intinya adalah usianya yang 40 lebih jadi seorang ibu ini punya pendidikan background pondok pesantren jadi ketika dia ini di dalam istilahnya pembacaan kemudian di dalam pergaulannya tentang orang-orang yang soleh solikah ini bagus nah itu yang menjadi bumerang kita ketika kita gak hati-hati betul gak jadi siapapun itu disini apapun pendidikannya apapun iya ini cantik atau ganteng jadi kita lebih berhati-hati mengutamakan perilaku daripada background pendidikannya nah ini sama seorang ibu ini telah menipu pekerja migran Indonesia lainnya ngajak untuk ikut bisnis dan per orang ini disuruh bayar sebesar 20.000 Hongkong bahkan sampai dengan 58.000 Hongkong dan iya ini ikut-ikutan hanya karena apa orang atau ibu ini memiliki background pendidikan pondok pesantren jadi dia mengikuti total yang saya ketahui ini hampir 15 orang dan per orang seperti itu diambil uangnya jadi mereka mendapatkan uang ini dengan cara hutang bank ada yang sampai hutang 2 bank bahkan ada yang sampai 3 bank jadi ketika ada teman yang istilahnya curhat ini menceritakan bagaimana teman-temannya ini punya hutang bank sebanyak itu kemudian ini diberikan kepada ibu tersebut untuk ikut sebuah bisnis dan ketika si ibu ini bisa mengajak banyak orang secara otomatis dia untung banyak nah dari situlah pertama memang cair cairnya per bulan ini 200 500 dolar nah lama kelamaan ini sampai 6 bulan ini sudah tidak ada kejelasan lagi jadi jadi yang tadinya per bulannya ini cair cair 500 300 udah gak bisa cair lagi karena yang atasan ini pergi pergi dari hongkong gak tahu entah kemana akhirnya mbak-mbak ini menanyakan kepada ibu tersebut karena apa ibu tersebut ini posisi lumayan tinggi di dalam bisnis tersebut nah ketika kawan-kawan ini meminta pertanggung jawaban nah si ibu ini macak lah macak kalau ia ini berpura-pura kalau ia ini juga rugi banyak jadi karena memang tidak ada bukti dan bagaimanapun kalau ia menuntut bagaimanapun kalau mbak-mbak itu nuntut tetap aja si ibu ini tidak bisa berbuat apa karena ia juga rugi tetapi kan si ibu ini yang mengajak orang lain ini untuk berbisnis dan ketika itu semua yang sudah menjadi korban bisnis dikumpulkan dan lapor ke polisi tetap aja polisi ini menerima laporan tetapi ya ini hanya meminta keterangan dari yang punya bisnis apalagi yang punya yang pertama yang membangun bisnis ini sudah tidak berada di negara hongkong jadi kemudian wakilnya ini hanya dimintai keterangan dan wajib melapor dari kejadian seperti ini lebih berhati-hati untuk mengenal orang kalaupun iya ini seorang kiai seorang haja seorang haji kalau bisa ya kalau bisa kita ini menghormati ilmunya bukan menghormati orangnya ilmunya dulu yang harus kita hormati kalau ilmunya ini bagus tindakannya bagus baru diikuti oleh orangnya tapi kalau ilmunya bagus tindakannya tidak bagus ikuti saja ilmunya dulu jangan sampai orangnya dulu kalau orangnya dulu akhirnya ini ini membawa anda kejurang kesesatan dan kemudian si temanku ini mendatangi rumah si ibu yang ada di Indonesia ya ya minta bahwa ibu ini harus membayar utang sebesar 3 ribu jadi temanku ini tidak ikut bisnis ya tapi dia diceritakan teman-teman yang lain karena banyak banget korbannya nah temanku ini dipinjemin 3 ribu sama si ibu itu dan ia di telpon diblokir facebook diblokir dan WA pun juga diblokir pokoknya semua akses informasi akses komunikasi ini semuanya diblokir pas pulang kemarin cuti temanku ini langsung mendatangi tempat si ibu karena si ibu juga dalam keadaan cuti nah ketika mengetahui temanku ini mau minta uang yang dihutang nah ibu ini tidak keluar dari persembunyian ya jadi dia tuh nyuruh adiknya kalau ngomong kalau ibu ini lagi pergi dan dalam jangka waktu yang lama jadi sekali lagi temanku ini datang ke tempatnya iya dalam keadaan tangan kosong dan memang banyak banget korbannya tidak hanya korban istilahnya adalah bisnis namun juga kawan-kawan yang lain ini banyak dihutang entah itu seribu lima ratus dua ribu tiga ribu ada yang enam ribu bahkan sampai ada yang digadaikan paspornya jadi kawan-kawan ini apa ya sebuah pelajaran banyak banget kejadian kawan-kawan kita ini kerja ini tidak ada gunanya sama sekali ketika sudah mengenal yang namanya bisnis kemudian tertipu ditipu sama orang lain menggunakan dokumen anda untuk mengambil bank dengan jumlah yang banyak kemudian anda disini hanya kerja rodi untuk membayarkan pinjaman orang lain padahal anda cuma dikasih dua ribu tiga ribu ada banyak banget ini salah satu cerita yang sangat mengenaskan menurut aku saya tidak tahu apakah ini memang murni kesadaran kawan-kawan atau murni kawan-kawan ini dengan suka rela memberikan bantuan kepada kawan-kawan atau memang kawan-kawan itu tidak sadar kalau dokumen kawan-kawan kemudian uang kawan-kawan dipinjam apakah memang kawan-kawan tidak sadar atau memang sadar ini yang menjadi pelajaran kita semuanya memang banyak juga kawan-kawan yang bilang lebih baik libur sendiri lebih baik tidak kemana-mana lebih baik tidak punya teman daripada punya teman atau besti yang bungset seperti ini atau ini menurut aku memang ada benarnya kalau banyak orang yang sudah tidak percaya dengan sesama bangsanya sendiri ketika ini sudah masalah uang jadi dalam poin ini berhati-hatilah boleh Anda menghormati orang lain tapi hormati ilmunya dulu pindahkannya dulu baru hormati orangnya tapi kalau tidak ada ilmu kemudian tidak dibarengi dengan sikap jangan sampai Anda menghormati orangnya karena ini bisa menjerumuskan Anda jadi berhatilah ya kawan kalau mengenal orang lain apalagi bagi yang baru kerja di negara Hongkong ini jangan sampai Anda ikut-ikutan bisnis kalau Anda ikut bisnis boleh tapi secukupnya saja jangan sampai Anda ngoyo dengan pinjam uang yang banyak ke bank yang akhirnya Anda kejar rodi dan itu sia-sia Anda tidak dapat untung sama sekali semoga bermanfaat penjelasan ini kan kawan semoga dijauhkan dari orang-orang seperti itu wassalamualaikum warahmatullahi bye-bye